Terima kasih. Polisi Riesot Tapan Mili Selatan menangkap SA, tersangka pelaku sodomi di Medan Sumatera Utara. Setelah polisi mengembangkan kasus, ternyata SA melakukan penjabulan kepada 42 anak. Penanganan kasus pelecehan seksual anak juga kerap kali problematik. Salah satu sebabnya sistem hukum yang belum berpihak kepada korban dan sikap permisif masyarakat terhadap pelaku. Untuk membahasnya saya sudah terhubung dengan MI, orang tua yang anaknya menjadi penyintas kekerasan seksual, dan juga Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirahit. Selamat malam Pak Aris. Selamat malam, Mbak Naswa. Terima kasih sudah hadir. Saya juga ingin menyapa Ibu MI. Selamat malam Ibu. Terima kasih. Sudah bersedia bicara di Mata Najwa malam ini, Ibu. Terima kasih, Mbak Naswa. Ibu, boleh saya tahu ceritanya awalnya Ibu mengetahui kejadian memilukan yang menimpa putri Ibu. Bagaimana, Bu? Saya bekerja, Bu, Mbak Nana. Jadi sering meninggalkan rumah dengan berpikir bahwa di rumah itu lebih aman bahwa anak akan terlindungi dengan kondisi apapun. Di rumah memang tidak ada siapa kecuali anak dan ayahnya, karena ayahnya tidak bekerja. Jadi untuk mengalih ekonomi, saya bekerja di luar untuk bisa membantu. Itu saya pulang biasa, malam, jam 7 jam 8, sampai rumah. Jadi saya memang sering meninggalkan rumah. Jadi yang selalu di rumah anak. Jadi kejadian itu, saya tidak ada di rumah. Jadi saya diketahuinya setelah anak itu punya tingkah laku yang berbeda dari biasanya. Dia menangis, bercerit-cerit, dan janti dia ingin keluar dari rumah saja, tidak mau di rumah saja. Bahaya yang mengancam. Saya bilang, di sini amanah, tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan hanya perasaan-perasaan saja. Ternyata itu dia sembunyikan dengan ketakutan yang mendalam, mungkin tidak mengerti apa yang telah terjadi pada diri ini. Saya berangkat kerja di situ kebiasa, terus dia jam pagi sudah siap, minta ikut bersama saya. Dia minta dibawa ke rumah sakit, bawa kondisi saya sakit. Saya bawa ke rumah sakit, terdekat dari rumah. Ternyata dokter bilang, bu ini ada kelainan psikologis bahwa anak ini secara fisik, sehat, tidak ada kekurangan apapun. Tapi mungkin ada urusan intima keluarga, mungkin jadi harus dikomunikasikan. Tapi karena saya sudah buat janji, saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Karena tanggung jawab, saya panggil kakaknya untuk bisa mendampingnya, untuk menjemput, sampai di bawah pulang rumah. Dia merontak-rontak, nangis. Dia juga pergi ke tempat lain, yaitu tempat yang aman buat menurut kakaknya. Sekarang kondisi putri bagaimana ibu, kondisi anak ibu setelah, ini kan kejadian beberapa tahun yang lalu, apakah sudah ada perbaikan kondisinya? Di awal, luar biasa Mbak Nana, seperti orang yang tidak mengenal siapapun, apapun kepada diri saya, dia tidak mengenal. Malah dia rasanya menutupi apa yang dia rasakan. Sementara saya sebagai ibu rasanya tidak kuasa Mbak Nana untuk bisa menerima kalau memang ini terjadi sesuatu yang fatal begitu. Tapi kakaknya disampaikan apa adanya bahwa pernah terjadi sesuatu yang luar biasa, membuat sesuatu itu di luar yang saya tidak aman di rumah. Ternyata tidak bisa menjamin, ternyata itu terjadi pada anak saya dan saya 100% tidak percaya awalnya. Tapi setelah melihat kondisi anak yang luar biasa dasarnya itu, saya baru menyadari bahwa itu telah terjadi. Ibu, mohon maaf, kami memang sengaja merusak suara ibu, tapi rasanya perlu kita perbaiki sedikit supaya bisa lebih jelas terdengar. Tapi saya memastikan bahwa identitas ibu akan tetap kami jaga, kami tutupi. Cuma suara ibu akan kami perbaiki sehingga bisa lebih jelas dimengerti ya bu. Karenanya sebelumnya saya akan ke Pak Aris dulu sambil diperbaiki suara ibu supaya bisa lebih jelas terdengar oleh pemirsa Mata Najwa. Pak Aris, kalau kita berkaca hari-hari ini dari laporan maupun pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak, seberapa darurat sebetulnya situasi kita kalau kita bicara anak dan kekerasan seksual? Ibu Naswa, kejahatan seksual atau kekerasan seksual itu merupakan tindak pidana kejahatan luar biasa, ekstra organic time. Oleh karena itu kita patut lawan itu. Ada banyak fakta di Indonesia, catatan Komnas Perlindungan Anak itu ada 299 ribu anak-anak korban kekerasan dalam bentuk berbagai jenis kekerasan. Baik itu sodomi, incest ya, lalu kemudian serangan, persetubuhan dan seterusnya. Itu terjadi di Indonesia dan situasinya sangat darurat. Karena dari 2726 kasus yang dilaporkan di Komnas Perlindungan Anak saja, 52 persen itu didominasi oleh kejahatan seksual. Kejahatan seksual itu bukan dilakukan oleh orang jauh, tetapi orang dekat. Betapa kejahatan seksual yang tersembunyi ini yang harus diungkap. Itu yang saya katakan bahwa apa yang terjadi misalnya di sekolah Selamat Pagi Indonesia di Batu di mana pemilik sekolah itu melakukan kejahatan seksual 11 tahun yang lalu. Yang itu tidak terungkap. Dan saat ini sedang dalam proses di Polda Jatib, saya kira ini merupakan kejahatan kemanusiaan juga. Oleh sebab itu Komnas Perlindungan Anak tidak toleransi terhadap berbagai kejahatan-kejahatan seksual. Apalagi kita disuguhkan kemarin itu mengagetkan sekali dan menyakiti hati korban mana. Seorang selebritas yang sudah mengalami atau menjalani hukuman karena dia melakukan kejahatan seksual dalam sodomi, sodomi keluar dari sana seperti pahlawan itu kan melukai hati dari korban itu. Dan bahkan ratusan anak-anak yang mengalami kekerasan itu. Jadi Mbak Nakswa bahwa kekerasan terhadap anak itu adalah merupakan kejahatan yang tidak boleh dikongsi akal sehat manusia. Dan Indonesia saat ini sudah berada dalam situasi darurat. Maka dengan demikian sebenarnya itulah latar belakang Bapak Jokowi mengeluarkan perpu pada saat itu di tahun 2016. Dan di tahun 2016 di bulan Juli itu lahirlah atas kesepakatan dari pemerintah eksekutif kepada DPR. Lahirlah Undang-Undang 17 tahun 2016. Bagi para predator-predator kejahatan seksual dapat diancam maksimal 10 tahun. Dan dapat diancam pula dengan hukuman tambahan kebiri lewat suntik kimia. Jadi apa yang terjadi pada situasi sekarang ya. Selebritas mau merasa dia apa namanya pahlawan. Kemudian tidak merasa bersalah dan sebagainya. Ini adalah merupakan tindak perilaku yang tidak baik. Oleh karena itu Komnas Pendunungan Anak selalu bagaimana mengajak peran serta masyarakat untuk bahu-membahu memutus mata rantai kekerasan terhadap anak itu. Termasuk saat ini satu fenomena tragedi yang sangat luar biasa yang terjadi di sekolah seperti yang saya katakan di daerah Jawa Timur. Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang diduga melakukan kejahatan seksual yang berulang-ulang. Dan dilakukan secara sengaja dan berencana. Saya kira itu situasinya sekarang. Apa yang disampaikan Ibu tadi bahwa putrinya juga mengalami kejahatan seksual itu. Itu adalah patut untuk kita apresiasi untuk kita berjuangkan. Darurat Indonesia, darurat kekerasan seksual terutama terhadap anak. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!